akhirnya nah sebagai penutup saya ingin menyampaikan definisi cinta menurut yang pernah saya terima dari guru saya al-hubbu hub cinta dalam bahasa arab hub ini yang ahli makharij huruf ya, ha itu dari mana? ha, dari dalam berakhir dengan ba yaitu mulut tertutup hub dan mungkin ba terucap mulut terbuka anda bisa, harus ba, harus tertutup sehingga berawal dari dalam berakhir dengan diam itulah cinta dan ketika mengucapkan hub lidah tidak ikut campur tidak seperti huruf zal pakai lidah dha, misalnya tapi hub tidak ada ikut campur lidah membisu lidah itu tidak ada lidah itu diam seperti patung artinya apa? cinta tidak butuh kata-kata cinta bukan dengan lidah tidak bisa diungkap itulah cinta makanya orang lain paling tentu tidak paham cinta kita alhamdulillah paham cinta itu definisi cinta yang mudah-mudahan tidak membuat kita jadi stres huwa mayalanul kalbi yaitu cenderungnya hati bit-tabiah secara alami tidak ada maunya tidak ada sebabnya ayo sulit ada cinta tanpa sebab saya mencintai seseorang karena dia cantik oh anda belum mencintainya dusta itu anda mencintai kecantikannya coba dia gak cantik kan gak cinta saya mencintai seorang saya sangat cinta kenapa? kenapa? karena dia pintar anda mencintai kepintaran bukan orang itu iya juga betul juga ternyata kecenderungan hati itu ada sebabnya tidak alami seperti mahanet yang nempel ke besi apa? besi nempel ke mahanet bit-tabiah kemudian itu yang pertama alami sulit-sulit akhirnya guru saya mengatakan ada cinta yang jadi semua cinta yang ada yang kita dengar itu aduh palsu semua ada cinta yang lebih masih baik masih mending masih mendekati ketulusan masih mendekati kealamian cinta ibu kepada anaknya subhanallah mau anaknya jelek mohon maaf kalau anaknya cacat sekalipun mau anaknya maling sekalipun ibu itu sangat cinta kepadanya itulah cinta itu cinta yang bit-tabiah hati itu cenderung begitu saja ya kan subhanallah liirdoil mahbub baru dikatakan cinta apabila seseorang yang mencinta ini irdoil mahbub tujuannya mencinta itu atau dia keinginannya adalah mengridai ambilkan me irdoil mahbub itu apa? menyenangkan orang yang dicintai baru mencinta kebanyakan kita yuk kita koreksi diri kita mencintai seseorang tapi kita mau sesuatu dari dia berarti cinta kita itu untuk kita bukan untuk dia kita mencintai diri kita sendiri misalnya mencintai seseorang supaya dia memberi kita uang karena dia karena kita suka dia kaya dan dia suka kasih kita uang akhirnya kita cinta oh dusta 100% pertama kita cinta sama harta kemudian kita tidak ingin menyenangkannya tapi menyenangkan diri sendiri mau senang sendiri subhanallah subhanallah begitu juga dan ini lebih lebih parah terjadi sesama lawan jenis sampai parah mungkin seribu kali lipat anunya dustanya sudah kecenderungan hati ada maunya ada sebabnya entah apa kelebihannya entah orang tuanya entah kehartanya entah ini itu dan juga untuk menyenangkan diri sendiri ya untuk bisa bersamanya dan lain sebagainya jadi itulah cinta dalam islam dan yang mana tidak dikenal oleh agama lain sehingga agama yang betul-betul mengamalkan atau menerapkan cinta sesungguhnya itulah agama islam yang cinta tidak akan pernah diraih tanpa apa namanya tanpa anugerah dari yang maha cinta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sehingga agar kita bisa mencintai sesama cintailah Allah subhanahu wa ta'ala dulu kok bisa begitu otomatis dengan mencintai khaliq kita mencintai makhluknya sebagaimana kita kenapa kita mencintai semua karya produk seseorang karena orangnya kita cintai kalau orangnya sudah kita cintai produk apapun miliknya kita pasti cintai walaupun kurang bagus dan cinta kepada Allah tidak akan diraih tanpa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi sallam tulus cintanya kepada Allah dan Rasulnya terbukti cintanya kepada semua alam semesta di sekitar sampai anjing semua dicintai bahkan Syekh Ibn Ajibah bukan hanya mencintai kata beliau dalam kitab beliau Tafsir Baharul Madid beliau mufassir saya mengagumkan anjing anjing pun saya agungkan kenapa? karena dia ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat dihayati ciptaan yang dicintai teringat kais majnun layla itu tidak 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 fitif itu yang tergila-gila sama layla kita menyebutnya layla majnun padahal majnun layla sebenarnya kais yang gila bukan layla kalau layla majnun kan layla yang gila enggak ini kaisnya yang gila makanya majnun layla kais yang tergila-gila sama layla sampai kemana-mana memegang ekor anjing ini kemana-mana mikro anjing kemana anjing ya kais itu kemana anjing itu pergi dipegang ekornya sampai orang bilang oh hai majnun layla kok cintamu sekarang pindah dari layla ke anjing kenapa mengikor-ikor terus ke anjing oh jangan salah anjing ini kenapa saya pegang terus karena saya pernah lihat berlalu di halaman rumah layla insyaAllah cinta mana ada Valentinus paling tak kenal cintanya seperti ini hanya karena lewat dan cinta kalau sudah kalau sudah subhanallah cinta lihat anjingnya ashabul kahfi walaupun anjing tapi kenal yang namanya cinta sayyidna Qutmir alaihi salam anjing mohon maaf kalau saya menyebutkan sayyidna Qutmir karena memang anjing itu satu-satunya masuk surga anjing ashabul kahfi cintanya sama sahabul kahfi padahal dia anjing bapaknya anjing ibunya anjing juga anjing ibunya itu kakeknya lebih-lebih anjing mungkin tuannya anjing pada saat itu pada masa ini neneknya juga anjing anak-anaknya cucu semua anjing tetapi tetapi karena anjing itu dengan segala keanjing-anjingan yang ada di sekelilingnya karena dia mencintai ashabul kahfi para wali yang ada di zaman Bani Israel pada wali zaman Nabi Musa kalau tidak salah karena cinta sama sahabul kahfi anjing itu disebut di dalam Al-Quran Al-Kari dapat penghormatan dan penghargaan luar biasa dimasukkan di dalam Al-Quran Al-Kari dan berapa kali disebut berkali-kali disebut anjing itu dapat penghargaan dan satu-satunya binatang yang masuk surga kata para ulamak kalau anjing anak anjing cucunya anjing bapaknya anjing ibunya anjing cinta sama para wali di zaman Nabi Musa masuk surga dan disebut namanya dalam Al-Quran apalagi lebih-lebih kita manusia anak manusia kalau cinta sama para wali zaman Rasulullah s.a.w nah itu jadi maka yasulah cinta ulama cinta ulia maka paralel akan mengantarkan kita kepada cinta Rasulullah s.a.w dengan demikian maka kita pun meraih cinta sejati cinta ilahi Rabbi s.a.w